Masih kangen dijelak mama-mamanya, sementara mamanya udah beger lagi kan? Jangan cem! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Dior Electric Channel. Kali ini saya cuma bikin video seru-seruan, eksperimen. Karena saya melihat di Instagram ada video tentang kucing yang viral. Kucing yang dielus pakai sikat gigi yang dibasahin sedikit. Dan kucingnya jadi relax, jadi tenang. Di kucingnya jadi bener-bener kayak menikmati, seolah-olah dia merasa seperti dia lagi dijelat sama induknya gitu ya. Ini saya cuma penasaran aja pengen nyoba gitu. Ini video seru-seruan, ada sekali lagi nih video seru-seruan. Dari video itu kelihatannya kucing itu merasa relax karena tekstur si sikat gigi itu hampir mirip dengan tekstur lidah kucing yang ada tajam kayak ada gerigi-gerigi sikat-sikatnya kayak gitu guys. Pas dibasahin sedikit maksudnya biar itu ada sedikit ada air liurnya gitu ya. Ini yang bikin sensasinya lebih mirip seperti lidah induknya saat menjelat atau lidah kucing lain saat menjelat gitu ya. Ini mungkin bisa jadi alternatif ya buat kita memberi jelatan seperti jelatan induk kepada kucing-kucing yang nggak punya induk atau kita yang tertisah dari induknya sebagai treatment pengganti jelatan induknya gitu ya. Ini saya udah siapin sikat gigi bekasnya dan ini udah saya basahin sedikit ujungnya gitu. Saya akan coba ya. Oke kita lihat apa berhasil. Kita buktiin ya. Kita coba eksperimennya ke si bungsu ya ke ucu. Duduk deh deh duduk seng. Cacem jangan mainin lagi. Kita coba. Bungsu ini kan dia masih kecil nih. Maksudnya masih lumayan kecil lah. Mungkin dia masih ogo ya. Masih kangen di jelat mama-manya. Sementara mamanya udah beger lagi guys. Jangan cem. Keliatannya si bungsu suka guys. Tuh. Keliatannya dia suka guys. Tapi kalau saya ngomong nih. Kalau gue ngomong dia langsung bangun. Tapi kayaknya dia nikmatin. Dia langsung duduk rapi. Dia langsung meremelek gitu. Cuman karena disini berisik. Banyak gangguan. Gak konsentrasi. Dan kita coba pakai teng-teng-teng. Nah ini yang di jelat induk singa. Ini dia jelat induk singa guys. Gimana rasanya di jelat induk singa? Apakah bungsu menikmati saudara-saudara? Ternyata bungsu kelihatannya bingung saudara-saudara ini apa. Dia lumayan anteng guys. Tapi gangguan banyak sekali disini guys. Banyak makhluk-makhluk astral nih. Garuk-garuk sopa bikin berisik. Panda. Panda gak bisa diamnya. Itu guys. Sepertinya bungsu menikmati. Dengan sikat induk singa. Jelat induk singa guys. Sekarang kita coba ke yang lain ya. Oke cu. Makasih cu. Makasih atas partisipasinya deh. Nanti uploadnya ya. Nusul ya deh. Oke guys. Sekali ini kita coba ke panda ya. Ini yang bandel man. Ini panda nih. Orangnya gak bisa diem guys. Dia tuh hiperaktif. Ini kita coba pake yang sikat gigi dulu ya. Langsung ya. Sampai dia relax. Kita liat guys. Sepertinya dia lumayan relax guys. Dan dia mendekur. Tapi dia juga kepo. Ini apa? Ini mama. Mama. Lidah mama. Lidah mama mertua. Mama yang lagi saryawan. Jadi agak kebasahan. Mama lagi ngacai. Terus pelan-pelan kali ya guys ya. Pake perasaan. Oh iya guys. Dia meram. Tuh. Dia meram guys. Sepertinya berhasil dipanda guys. Tapi kalau saya ngomongnya berisik dia. Bangun. Nah. Dia suka guys. Tidur guys. Sekarang saatnya kita coba yang lidah induk singa guys. Gimana rasanya di jalan induk singa. Kalau pandas suka. Induk singa jalannya sampai sini-sini guys. Namanya juga induk singa ya. Gede gitu. Terlalu basah guys. Ini induk singanya bener-bener lagi saryawan kayaknya. Lagi. Kena kalisi. Jadi. Basah. Jigong. Mana-mana. Bener guys. Dia merasakan. Kalau dia lagi di jalan sama induk singa guys. Mungkin dia udah lama memimpikan. Diadop sama induk singa. Jangan ambil serius ya. Ini video hiburan dan sekedar eksperimen gak penting. Balik lagi ke sikat yang ini guys. Dia lebih sikat yang. Kalau dia pakai sikat yang gigi ini bener dia merasa. Lebih relax. Dan dia langsung kayak ketiduran gitu guys. Dia langsung merem. Dia menikmati. Oke guys. Si pandanya ketiduran. Eksperimen. Bisa dibilang berhasil guys. Kalian bisa coba sendiri di rumah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye guys. Bisa dibilang berhasil guys. Bisa dibilang berhasil guys.